Sekarang kita lanjut pengini surat Al-An'am ayat 3 Wahu allahu fissamawati wafil'aw ya'alamusirrakum wajahrakum ya'alamumataksidun Al-An'am ayat 3 Ayat ini dari unik berjelas malih apa itu suluk Kalau maknanya apa ini Wahu allahu fissamawati wafil'aw dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi dia mengetahui wa'alamusirrakum dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan wajahrakum dan dia pun juga mengetahui apa yang kamu dohirkan wa'alamumataksidun dan dia Allah juga mengetahui apa yang kamu kerjakan yang kamu usahakan usahakan lah dawuh niki diantara dawuh singgidhati ake dalil onone suluk lewat dikir atau suluk lewat jalur kewalian ton meriki jelas ditulis jelas ono kata-kata ya'alamusirrakum wajahrakum wa'alamumataksibun akhirnya dari ayat ini kaki kulunan panjendengan sakit menyimpulkan bahwa laku suluk niku ada yang dilewatkan jalur dikir ono singgidhati akejah jalur mikir ono singg lewat kewalian ono singg kenapian al-an'am ayat tiga niki sudah dikemas ya'alamusirrakum wajahrakum terus ningkono ono ya'alamuma taksibun ini kita dawuh ya'alamusirrakum wajahrakum wa'alamuma taksibun berarti nak dilu ayat niki suluk lewat dikir niku ada tiga niku menurut ayat niki yang pertama niki ayat niki nonton kata ya'alamu berarti kan alima ya'alamu niki fi'il mu'dore'e masdar ilman singg isim fa'ile alimun jadi niki tasib berkaitan dengan asma'al alib karena disini ada lafal ya'alamu fi'il mu'dore'e dari masdar ilman isim fa'ile alimun tembriki ada kata ya'alamusirrakum wajahrakum wa'alamu mataksibun berarti suluk lewat dikir nak coro al-an'am ayat tiga niku wanton telu nomor siji berarti ono istilah dikir kasbi ono dikir kawuli ono dikir kolbi jadi niki ingat dulu ayat niki jadi ya'alamusirrakum niki adalah menunjukkan arti dikir sir wajahrakum berarti dikir jahir wa'ya'alamumataksibun berarti dikir kasbi jadi dikir kasbi ya'alamumataksibun dikir jahir ya'alamu jahrakum terus dikir sir ya'alamu sirrakum nama laini dikir kasbi dikir fi'li nama laini dikir jahir dikir kauli nama laini dikir sir dikir kolbi dikir kolbi dikir kauli dan dikir fi'li ya'alamu kenapa awak selalu selalu dan selalu membahas tentang sholat karena diantara rukun sholat yang mengatakan telulas pakbulas limulas terserah yang penting kabeh dibagi yang kalah itu rukun kauli fi'li dan rukun kolbi berarti urusannya niat rukun fi'li berarti gerak rukun kauli usolli alhamdulillah ya'alamu niki mulau niki tidak diakai sarana kulonan panjeningan berarti kenapa kita ngaji teman selalu sholat karena dalam dikir pun kita merujuk kepada sholat ya'iku ono zikir kauli zikir kolbi ya'ono zikir fi'li nikilah surat al-an'am ayat telu monggo dibahas monggo dirungu gimana al-an'am ayat 3 tan berikut jelas ono kata ya'alamu sirrogum wajahrogum wa'alamu mataksibun terus disimpul lagi di poro alim ulama ahli toreko ayat ayat bisa tidak diakit dalil bisa tidak diakit dilalah untuk perjalanan suluk lewat likir lewat mikir mulut ayat ini bisa dikategorikan suluk lewat likir itu ada telu di syaratan keningkono ada yang lamu mataksibun yang disebut dikir kasbi dalam kurung dikir ve li dikir yang dilakukan oleh fisik oleh jasa yang nomor dua yang disebut dikir jahir dalam kurung dikir kau li yang proses suluk lewat wirit dikir sing di lakoni dinding lisan lul makol yu iku ilat kalih lisan lhal yu iku batin ini ayat kur'an jeneng nak randwi guru orang bisa ngerti mahami makna ngerti mulung murid sak durung suluk wis dikai bekal murid durung ilmu pengen sunan pengen rono rono kok mudel kendaraan selarti roto dan sebagainya lebih pelantara pelantara tekan dinti iku iku malah didati malah didati anak buah ajaj seneng santri umat muhammad balilong iku terus yang terakhir dikir dalam kurung berarti dikir kol bi mula dikir kol bi dalam kurung dikir sir dikir koli dikir jah dikir fi dikir 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 bi dikir